Halo cofrens, disini ditanyakan percepatan benda jika sebuah benda ditarik ke atas dari keadaan diam pada bidang miring. Diketahui bahwa M atau masa benda yaitu 5 kg, kemudian F atau gaya tariknya yaitu 70 N, kemudian G atau percepatan gravitasinya yaitu 10 m per sekon kuadrat, kemudian teta atau sudut bidang miringnya yaitu 37 derajat, dan mu k atau keefisien gas kinetisnya yaitu 0,2, ditanyakan berapakah A atau percepatannya. Maka disini bendanya akan memiliki W atau gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi, kemudian W ini diproyeksikan menjadi W cos theta dengan arah vertikal dan W sin theta dengan arah horizontal. Kemudian Fk itu merupakan gaya gas kinetis, kemudian N adalah gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidangnya, dan F besar adalah gaya tariknya. Maka pada sumbu Y akan berlaku hukum 1 nyutan, di mana sumbu Y ini yaitu pada arah vertikal, sehingga sigma Fy sama dengan 0, maka N dikurangi W cos theta sama dengan 0, di sini dikurangi karena arahnya berlawanan yaitu N ke atas dan W cos theta ke bawah, di mana N adalah gaya normal, W adalah gaya berat, dan theta adalah kemiringan bidang miring. Maka N sama dengan W cos theta. W atau gaya berat itu merupakan M dikali G atau masa dikali percepatan gravitasi, sehingga N sama dengan M dikali G dikali cos theta. Maka M-nya itu 5 dikali G-nya 10 meter per sekund kuadrat dikali cos 37, sama dengan 39,93 nyutan. Selanjutnya, pada sumbu X akan berlaku hukum 2 nyutan, karena di sini akan ada gerak, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A, di mana sigma Fx adalah resultan gaya pada arah sumbu X, M adalah masa benda, dan A adalah percepatannya. Di sini sigma Fx-nya merupakan F dikurangi W sin theta dikurangi Fk, karena arah bendanya yaitu ditarik ke atas, sehingga arahnya menuju F, kemudian W sin theta dan Fk itu arahnya berlawanan dengan gaya tariknya, sehingga dikurangi, di mana F adalah gaya tarik, W adalah gaya berat, theta adalah sudut kemiringan bidang miring, dan Fk adalah gaya gesek kinetisnya. Sehingga persamaannya menjadi F dikurangi W sin theta dikurangi Fk sama dengan M dikali A. Maka F dikurangi W atau gaya berat itu merupakan M dikali G, atau masa dikali percepatan gravitasi. Kemudian dikalikan sin theta, dikurangi Fk-nya yaitu N dikali Mu K atau gaya normal dikali dengan keefisien gesek kinetisnya. Maka sama dengan M dikali A. Sehingga A sama dengan F dikurangi M dikali G dikali sin theta dikurangi N dikali Mu K dibagi M. Maka A atau percepatannya sama dengan 70 dikurangi 5 dikali 10 dikali sin theta dikurangi N-nya yaitu 39,93 dikali Mu Knya 0,2, kemudian dibagi M-nya yaitu 5, sama dengan 6,4 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian, percepatan bendanya yaitu 6,4 meter per sekon kuadrat. Dan jawabannya yang C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.